bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita aturkan kepada hariban baginda nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah mengejarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezekinya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah apakah kita pernah merasa heran mengapa tiba-tiba rumah kita dihuni oleh banyak semu tanpa alasan yang jelas menurut kepercayaan orang terdahulu fenomena ini tidak boleh dianggap enteng bagi mereka alam semesta memiliki cara unik untuk memberikan petunjuk dan pertanda melalui kehadiran makhluk-makhluk kecil ini di lingkungan kita kedatangan semut ke rumah meskipun terasa sepilih dia kini memiliki arti tersendiri yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari berikut adalah beberapa interpretasi dan pertanda yang dikaitkan dengan banyaknya semut di rumah menurut kepercayaan orang terdahulu maka dari itu simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT amin ya robbal alamin para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah yang pertama bertanda keberuntungan dan rezeki semut hitam yang berbaris masuk ke dalam rumah dianggap sebagai pertanda kebaikan dan keberuntungan yang akan segera menghampiri penghuni rumah mereka diakini mampu merasakan aroma kebaikan yang akan datang sehingga mereka terpancing untuk memasuki rumah kehadiran rumah dan semut tersebut semut hitam ini sering dihubungkan dengan keberuntungan rezeki tak terduga dan pertanda baik dalam kehidupan sehari-hari yang kedua peningkatan kekayaan dan rezeki jika semut terutama semut hitam berkumpul di sekitar tempat penyimpanan uang atau barang berharga ini dianggap sebagai pertanda bahwa kekayaan dan rezeki penghuni rumah akan meningkat keberadaan semut merah di sisi lain bisa mengindikasikan penurunan finansial atau kesulitan dalam hal uang yang ketiga kebutuhan pangan terpenuhi banyaknya semut di rumah terutama yang terdapat di atas beras atau makanan simpanan dianggap sebagai pertanda bahwa kebutuhan pangan akan tercukupi dalam satu tahun ke depan semut hitam yang bersarang di dekat bahan makanan adalah pertanda baik bahwa hidup kita akan terjamin dengan cukupnya pangan yang keempat bantuan dan kesuksesan dalam tujuan hidup semut hitam yang berkumpul di sekitar tempat tidur atau di kamar dianggap sebagai pertanda bahwa kita akan mendapatkan bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan atau keinginan hidup kita namun semut merah yang mengunjungi tempat tidur membawa pesan tentang gangguan dalam hubungan asmara atau rumah tangga yang kelima kehilangan teman atau hubungan jika semut berkumpul di tempat makanan kita atau bahkan masuk ke dalam makanan yang kita nikmati ini dianggap sebagai pertanda bahwa kita akan kehilangan teman atau orang yang dekat dengan kita mungkin ini adalah hasil dari tindakan atau sikap kita sendiri yang keenam kondisi kesehatan dan keselamatan keberadaan semut di tempat tidur atau di dekat tempat penyimpanan uang bisa menunjukkan bahwa ada masalah dengan kesehatan atau keselamatan pengkuni rumah semut merah yang terus menerus bersarang di rumah bisa mengindikasikan situasi yang tidak aman atau membawa pertanda tentang gangguan dalam rumah tangga yang ketujuh arah kedatangan semut bukan hanya jumlah semut yang memiliki makna tetapi juga arah kedatangan mereka semut hitam yang datang dari utara dianggap membawa kabar baik atau kesenangan semut yang datang dari selatan dipercaya membawa peningkatan perekonomian kedatangan semut dari timur mengindikasikan kabar baik atau kebahagiaan sementara semut yang datang dari barat menunjukkan adanya perjalanan jauh di depan meskipun kepercayaan ini dapat dianggap remeh oleh beberapa orang bagi sebagian lainnya makna-makna ini memiliki arti mendalam-dalam kehidupan mereka di tengah kerumitan kehidupan sehari-hari beberapa orang masih mencari pertanda dan petunjuk di alam sekitar mereka termasuk kedatangan tak terduga semut di rumah mereka semut ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap keajaiban alam dan menghargai pertanda kecil yang mungkin bisa membimbing dan menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti rahasia alam semesta ini namun sikap hormat dan kepekaan terhadap pertanda ini dapat membawa kedamaian dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini silahkan sertakan di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetiki hikmahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati